Kamu pernah nggak merasa seperti master of procrastination? Tugas penting menumpuk, deadline semakin dekat, tapi kamu malah asik nonton serial favorit atau ngelamun sambil minum kopi. Kalau iya, kamu nggak sendirian. Menunda-nunda adalah kebiasaan yang hampir semua orang pernah alami. Tapi kenapa sih kita suka banget menunda-nunda? Mari kita bahas dengan santai. Oke, pertama-tama kita harus paham bahwa menunda-nunda itu hal yang wajar. Otak kita secara alami lebih suka kegiatan yang menyenangkan dan gampang. Misalnya kamu tahu harus mulai nulis laporan, tapi nonton video kucing lucu di YouTube jauh lebih menggiurkan. Itu karena otak kita mencari kepuasan instan dan tugas berat sering terasa seperti tantangan besar yang bikin malas. Fenomena ini disebut time inconsistency, di mana otak kita lebih menghargai imbalan yang langsung terlihat dibandingkan manfaat jangka panjang. Jadi ketika dihadapkan dengan pilihan antara bekerja keras atau bersantai, kita cenderung memilih yang kedua karena lebih mudah dan menyenangkan saat itu. Selain itu ada yang namanya fear of failure atau takut gagal. Kita seringkali menunda tugas yang sulit atau besar karena khawatir hasilnya gak sesuai harapan. Ketika dihadapkan dengan sesuatu yang menantang, otak kita bisa langsung merasa cemas dan ingin menghindar. Menunda-nunda jadi semacam pelarian dari tekanan itu meskipun sebenarnya malah bikin stres makin menumpuk. Coba deh ingat-ingat seberapa sering kamu menunda tugas hanya karena lebih suka bekerja di bawah tekanan. Ada yang bilang mereka lebih produktif kalau dikejar deadline. Mungkin kamu juga pernah merasa ide-ide baru malah muncul saat deadline udah di depan mata. Ini terkait dengan arousal procrastination, dimana orang menunda karena merasa lebih terstimulasi dan fokus saat berada di bawah tekanan waktu. Tapi cara ini gak selalu efektif dan bisa bikin kamu kelelahan. Selain faktor internal, lingkungan juga berpengaruh besar. Misalnya, kalau kamu kerja dari rumah, godaan untuk rebahan atau ngemil seringkali lebih besar. Notifikasi dari ponsel yang terus-terusan bunyi juga bikin fokus mudah buyar. Sebelum sadar, waktu udah habis untuk hal-hal yang sebenarnya gak penting. Nah, menunda-nunda ternyata gak selalu buruk. Ada yang namanya prokrastinasi aktif, dimana kita menunda secara strategis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Misalnya, dengan menunda, kita bisa memberi otak waktu untuk berpikir dan mencari ide-ide segar. Ini sejalan dengan teori psikologi tentang incubation, dimana istirahat sejenak dari tugas bisa memberi ruang bagi otak untuk menemukan solusi kreatif. Tapi ini beda sama menunda-nunda tanpa arah lho. Prokrastinasi aktif tetap butuh rencana yang jelas dan tujuan yang ingin dicapai. Menunda juga bisa menjadi cara kita memberi diri waktu untuk mempertimbangkan opsi yang ada, mengumpulkan informasi dan membuat keputusan yang lebih matang. Ini seperti memberi jeda sebelum lari maraton. Kita mengumpulkan energi dan fokus agar bisa berlari lebih jauh. Coba pikirkan, mungkin kita sering menunda-nunda karena ingin segalanya sempurna. Ini terkait dengan perfectionism, dimana kita takut memulai atau menyelesaikan tugas karena khawatir hasilnya tidak sesuai standar tinggi yang kita tetapkan sendiri. Tapi kenyataannya nggak ada yang benar-benar sempurna. Kadang, kita terlalu keras pada diri sendiri dan lupa bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Menunda bisa jadi cara kita melindungi diri dari kekecewaan, tapi kalau berlebihan malah bikin kita nggak produktif. Jadi, gimana cara mengatasi kebiasaan menunda-nunda ini? Mulailah dengan membagi tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Tetapkan batas waktu yang realistis dan beri reward pada diri sendiri setiap kali menyelesaikan tugas. Misalnya, setelah berhasil menyelesaikan satu bab, beri diri kamu waktu untuk menikmati kopi favorit atau menonton satu episode serial. Jadi, kenapa kita suka menunda-nunda? Ada banyak alasan, mulai dari mencari kepuasan instan, takut gagal, hingga distraksi dari lingkungan. Menunda-nunda adalah bagian dari sifat manusia, tapi bukan berarti kita nggak bisa mengendalikannya. Dengan pemahaman dan strategi yang tepat, kita bisa mengubah kebiasaan ini menjadi lebih produktif. Menunda-nunda memang terasa nyaman untuk sementara waktu, tapi menyelesaikan tugas jauh lebih memuaskan. Jadi, mulai sekarang, coba kurangi kebiasaan menunda-nunda. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini.